Mantan Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim diperiksa Baris Krim Polri sebagai saksi kasus dugaan penodahan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Luki dicecar 10 pertanyaan dalam 11 jam pemeriksaan. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim memberi keterangan terkait hubungannya dengan Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Luki memberi saksiannya seputar kehadirannya dalam acara di Pondok Pesantren dan juga turut menyanyikan salam yang diajarkan Panji Gumilang. Jadi Luki menjelaskan selama menjabat sebagai Wakil Bupati, ia pernah dua kali datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang pertama di tanggal 29 Juli 2022 atas inisiatif sendiri, kemudian di tanggal 30 Juli 2022 atas undangan untuk merayakan ulang tahun Panji Gumilang. Luki juga mengaku tidak mengetahui makna salam yang diajarkan Panji dan hanya mengikuti saja.